Salam sejahtera, jumpa kembali kita pada kesempatan yang baik ini. Hari ini adalah Jumat 23 Oktober 2020. Jam saya sudah menunjukkan pukul 23.00 Indonesia Barat. Saya ingin membahas satu masalah yang cukup menarik, yaitu bahwa ternyata Yesus itu punya Allah. Yesus punya Allah. Baik, saya ingin memulai dengan membuka satu ayat di dalam ulangan 10 ayat yang ke-17. Sebab Yahweh, Allah mulai, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Sahabat, Yahweh di sini dikatakan sebagai Allah segala Allah. Allah, Allahnya hanya huruf kecil. Kalau kita pelajari Alkitab bahasa Ibrani, maka Yahweh ini adalah Allah segala Elohim. Kalau bahasa Inggris, Allah segala Guts. Jadi, Yahweh itu adalah Allah tertinggi. Allah yang paling tinggi. Jadi, di atasnya Yahweh itu tidak ada lagi Allah yang lain. Allah Yahweh ini sudah paling mentok, paling tinggi lagi. Sedangkan segala Allah di ayat ini, maknanya adalah segala Elohim, dalam arti segala mahluk, mahluk ilahi. Kalau ada di surga sana ada mahluk ilahi, ada malaikat, ada anak-anak Allah di surga sana, maka Yahweh ini adalah Allahnya segala mahluk ilahi itu. Jadi, dalam kata Allah di sini tentu tidak termasuk ilah-ilah yang palsu. Karena ilah yang palsu itu sesungguhnya tidak ada. Sesungguhnya itu hanya khayalan. Maka, Yahweh itu bukan Allahnya mahluk-mahluk khayalan itu. Jadi, Yahweh adalah Allah segala mahluk surga, mahluk ilahi. Kemudian, Tuhan segala Tuhan. Jadi, Lord of Lords. Jadi, kalau ada Lord, maka Yahweh ini lebih tinggi lagi dari Lord. Jadi, sudah tidak ada lagi yang di atasnya juga. Jadi, saya ingin memberikan sorotan kepada Yahweh itu adalah Allah segala Allah. Baik, saudaraku. Sering dalam satu perdebatan atau dalam satu komentar, ada yang berkata begini, Aduh, kita ini sakit hati kepada Unitarian yang memperlakukan Yesus yang diakui sebagai Allah oleh para kaum Trinitarian atau Oneness sebagai mahluk ciptaan sehingga seolah-olah merendahkan Allah. Saya paham perasaan itu. Tetapi, perlu juga diketahui ketika Anda menganggap Yesus sebagai Allah yang setara dengan Yahweh, itu pun juga sebetulnya sangat menyakiti hati kami, hati saya, karena itu berarti Anda sedang menyetarakan Allah yang saya percaya dengan mahluk ciptaannya sendiri. Jadi, ya, mungkin tidak perlu hal ini dikembar-kembarkan karena memang perbedaan prinsip ini, perbedaan pandang dan keyakinan ini memang sangat penting untuk diselesaikan. Anda merasa terganggu, saya pun juga merasa terganggu. Baik, dengan mengatakan bahwa Yahweh adalah Allah, segala Allah, maka tidak ada lagi Allah yang lebih tinggi, yang diatasnya Yahweh. Baik, pembicaraan kita akan berfokus kepada Yesus. Bagaimana dengan Yesus? Saya mulai dengan Mika pasal 5 ayat 1-3. Di dalam kitab itu, Nabi Mika menyampaikan nubuatan tentang kelahiran seorang anak yang dari Efratah, Bethlehem. Dan tentu ini menunjuk kepada Yesus. di mana di ayat 3 dinyatakan bahwa Yesus itu datang menggembalakan umatnya dalam kekuatan nama Yahweh, Allah-nya. Jadi di dalam Mika 5 ayat 3 itu jelas dinyatakan, Yahweh itu adalah Allah-nya anak yang akan lahir ini. Jadi Yahweh itu adalah Allah-nya Yesus. Dengan demikian sebetulnya selesailah sudah bahwa Yesus itu bukan Yahweh. Pernyataan ini, bahwa Yesus punya Allah, yaitu Yahweh, itu pun tidak diingkari oleh Yesus. Bahkan kita mendapatkan konfirmasi bahwa Yesus memang punya Allah. Di salah satu ayat, di Markus 15 ayat 34, ketika Yesus dikayu salib, tidak mau mati, mau meninggal, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi jelas di sana, bahwa Yesus mengaku, Yesus ini dirinya punya Allah. Ini adalah pada waktu Yesus menjadi manusia, berinkarnasi. Nah bagaimana dengan ketika Yesus sudah naik ke surga? Apakah Yesus tetap punya Allah? Nah, kalau Anda buka Alkitab di dalam kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu ini ditulis jauh setelah Yesus naik ke surga, Wahyu 1 ayat 5 menegaskan, bahwa Bapak itu, atau Allah itu, Bapaknya Yesus, Allah itu Bapaknya Yesus. Dan di Wahyu 3 ayat 12, Yesus menegaskan, bahwa dirinya tetap punya Allah. Jadi secara konsisten, Yesus itu selalu punya Allah. Nah, tadi belum disebutkan bagaimana waktu Yesus sebelum jadi manusia. Apakah dia punya Allah? Nah, kalau Anda percaya bahwa keluaran 23 ayat 20, malaikat yang diutus Allah itu adalah Yesus, kalau Anda percaya itu, maka Anda mendapatkan konfirmasi bahwa bahkan sebelum menjadi manusia, Yesus itu juga punya Allah. Karena di keluaran 23 ayat 20, dinyatakan malaikat itu membawa nama Allah. Berarti malaikat itu bukanlah Allah itu sendiri. Jadi perjalanan hidup Yesus ini sejak sebelum menjadi manusia, lalu saat menjadi manusia, dan setelah naik ke surga, Yesus itu selalu punya Allah. Dengan menyatakan bahwa Yesus punya Allah, dengan menyatakan bahwa Yahweh itu adalah Allahku, kata Yesus, ini otomatis menempatkan Yesus sebagai umatnya. Dengan mengatakan Yahweh sebagai Allahku, berarti Yesus mengaku bahwa dirinya adalah umatnya Allah. saya rasa ini jelas. Yesus punya Allah berarti Yesus bukan Allah yang maha tinggi. Pasti itu. Karena Allah yang maha tinggi itu sudah tidak punya Allah di atasnya lagi. Nah, baik. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ayat-ayat itu adalah Yesus ayat 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Filipi 2 ayat 6, Yohanes 20 ayat 28, Ibrani 1 ayat 8. Kita akan bahas ayat-ayat itu. Tetapi setidak-tidaknya kita punya pemahaman. Sekiranya pun, sekiranya pun, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan Yesus adalah Allah. Tetap tidak mampu menutupi fakta bahwa Yesus bukanlah Allah yang maha tinggi. Karena Yesus menyatakan diri, dia tetap punya Allah. Nah, begini masalahnya. Tetangga di depan rumah saya adalah guru. Jadi kalau saya hanya berkata dia guru, tentu itu berbeda kalau saya berkata dia guruku. Kalau dia guru itu tidak menyatakan apa-apa tentang posisi saya. Tetapi kalau saya berkata dia guruku, otomatis saya menempatkan diri sebagai muridnya. Nah, kembali kepada ayat-ayat di mana Yesus disebut sebagai Allah. Bahkan ada ayat yang dinyatakan oleh Bapak sendiri, Yesus adalah Allah. Tetapi Bapak tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah Allahnya. atau Allahnya Bapak. Nah, itu sama seperti tadi ilustrasi bahwa saya menyebut tetangga saya sebagai guru. Itu sama sekali tidak menunjukkan posisi saya sebagai apa. Kalau saya berkata tetangga sebelah itu adalah guruku, berarti saya adalah muridnya. Kembali lagi, Yesus menyebut Bapak, menyebut Yahweh sebagai Allahnya. sehingga dengan demikian, Yesus menempatkan diri sebagai umatnya. Tetapi Allah menyatakan Yesus sebagai Allah, sorry, Bapak atau Yahweh menyebut Yesus sebagai Allah, bukan Allahnya, ini sama sekali tidak menempatkan Yahweh sebagai umatnya Yesus. Semoga dipahami ini. jadi maksimal yang bisa diperjuangkan oleh kaum Trinitarian untuk mengangkat Yesus sebagai Allah, maksimalnya hanya akan menghasilkan Allah kelas dua. Allah yang tidak setara dengan Yahweh. Karena Allah yang sedang diperjuangkan oleh kaum Trinitarian ini tetap punya Allah. begitu. Jadi, maksimal, ini maksimal yang bisa diperoleh adalah Allah kelas dua. Ya, jadi sekali lagi saya akan membahas dan pembahasan ini bukan untuk melecehkan Yesus, tetapi saya ingin menempatkan Yesus di posisi yang seharusnya. Ya, dia tidak boleh menyetarai Allah karena itu berarti pemhujatan. Tetapi, jangan pula Yesus diakui sebagai Nabi biasa. Itu sangat merendahkan. Kita menempatkan Yesus di posisi yang benar. Baik, tentang Yesus adalah Allah. Saya mulai dengan Yesaya 9 ayat 5. Nah, ayat ini sering disalahpahami oleh Trinitarian dan siapapun yang menganggap Yesus sebagai Allah. Mereka berpikir ayat ini ditujukan kepada Yesus dan karena Yesus dinyatakan dengan nama Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, maka disimpulkanlah bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi, mari kita bahas. Yesaya 9 ayat 5 ini diawali oleh satu kalimat, seorang anak telah lahir. Ketika Yesaya menerima firman ini, berarti sudah ada anak yang lahir pada waktu itu. Karena dinyatakan dengan jelas seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, faktanya Yesus baru lahir sekitar tujuh abad kemudian. Jadi, ayat ini tidak pas kalau ditujukan kepada Yesus. jadi, sudah ada anak yang lahir di zaman Yesaya yang memenuhi nubuatan ini. Nah, tetapi ada juga orang Kristen yang berkata begini, oke, satu nubuatan itu bisa jadi punya makna ganda, punya aplikasi ganda. aplikasi untuk hal yang dekat, untuk waktu yang dekat, dan aplikasi untuk jangka yang panjang. Nah, jangka yang panjang ini lalu dirujuklah ke Yesus. Nah, anggaplah, anggaplah bahwa ayat ini memang terujuk ke Yesus sebagai apa namanya aplikasi jangka panjang. walaupun tidak pernah ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus menggenapi nubuatan ini. Tidak pernah ada. Tetapi baiklah, saya akan menganalisa pola pikir yang dipakai oleh rekan-rekan Trinitarian yang mengatakan Yesus adalah Allah dari ayat ini. Karena disebut sebagai Allah yang perkasa, maka Yesus adalah Allah. karena disebut Bapak yang kekal, atau tidak mau. Bapak yang kekal karena Yesus adalah Bapak, pasti mereka tidak sepakat. Lalu Bapak yang kekal diubah jadi Bapak segala kekekalan. Perlu diketahui pada zaman perjanjian lama, itu banyak nama-nama Allah dikenakan untuk orang. Yusua itu artinya sama sama seperti Yesus yaitu Yahweh yang menyelamatkan misalnya begitu. Jadi nama-nama itu punya arti. Nah, sekalipun orang-orang ini memakai nama Allah, bukan berarti orang ini adalah Allah. Tetapi orang ini sedang memuliakan Allah. setidaknya orang tua dari orang ini memberi nama supaya anak ini memuliakan Allah. Jadi, bukan berarti yang menyandang nama Allah yang perkasa. Itu berarti adalah Allah. Tidak. Jadi, di zaman Yesaya sudah ada anak yang lahir dan anak itu bernama dinamai Allah yang perkasa. Tetapi bukan berarti anak itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Anda telusuri, Yesaya 9 ayat 5 ini sebetulnya menunjuk kepada Hizkiah. Yang menurut arti namanya memang Allah yang perkasa. Nah, sekarang kalau itu dirujukan kepada Yesus, tentu dengan cara yang sama, sekalipun misalnya ayat ini dirujukan kepada Yesus dan Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Jadi, ketika untuk Hizkiah kita bisa mengerti bahwa walaupun Hizkiah namanya berarti Allah yang perkasa, tapi itu bukan berarti dia Allah, demikian juga dengan Yesus. Sekalipun Yesus disebut dengan nama Allah yang perkasa, bukan berarti Yesus adalah Allah. Nah, tentang nama ini, Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia sedang memperkenalkan nama Allah. Yaitu nama yang diberikan kepadanya untuk diperkenalkan kepada manusia. Yaitu Anda bisa ikuti di Yohanes 17 ayat 11 ayat 12 ayat 26 bahwa Yesus memang menerima nama dari Allah, pemberian nama dari Allah. dan nama itulah yang akan diperkenalkan kepada manusia untuk atau dalam rangka misi memperkenalkan Allah. Dan istimewanya di Wahyu 3 ayat 12 ketika tugasnya Yesus sudah selesai dan Yesus sudah menang, maka sama seperti umat pemenang yang lain, Yesus itu dapat nama baru. Jadi, sekali lagi, sekalipun Yesus 9 ayat 56 itu ditujukan kepada Yesus, dimana Yesus disebut Allah yang perkasa Bapak yang kekal, bukan berarti Yesus itu Allah. Nama-nama itu adalah nama Allah yang diberikan kepada Yesus untuk diperkenalkan. yang pertama tentang Yesaya. Lalu, ayat lain yang digunakan untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Allah itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat favorit. Ya, pada waktu saya masih Trinitarian, ayat inilah yang terakhir kali saya pegang. Jadi, ketika saya berhadapan dengan paham Unitarian, Maka satu persatu ayat yang saya ajukan sebagai Trinitarian itu rontok dan tersisalah Yohanes 1 ayat 1 ini saya pegang tapi ketika Yohanes 1 ayat 1 ini pun rontok ya saya sudah tidak punya pegangan lagi maka saya menjadi Unitarian. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 ini Yesus dinyatakan sebagai Allah pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah Firman itu adalah Theos Sahabat Theos itu tidak harus berarti Allah yang maha tinggi kalau kata Theos itu tidak disertai dengan kata Sandang dimungkinkan kata Theos itu punya makna lain yaitu mahluk ilahi sekali lagi kalau kata Theos itu tidak disertai dengan kata Sandang maka dimungkinkan kata Theos itu punya arti lain yaitu salah satunya mahluk ilahi tetapi kalau kata Theos itu disertai dengan kata Sandang atau Artikel Definite Artikel dalam bahasa Inggris maka artinya langsung terikat menjadi yang diperlakukan sebagai Allah yang maha tinggi bisa paham jadi kalau kata Theos diikuti Artikel Tonteos Tonteon Hoteos begitu misalnya itu artinya terikat menjadi Allah yang maha tinggi bagi penyebutnya kalau ada orang menganggap batu itu sebagai Allah yang maha tinggi baginya maka batu itu akan disebut orang ini sebagai Tonteon atau Hoteos tetapi Israel misalnya menganggap Yahweh adalah Allah yang maha tinggi maka Yahweh lah yang disebut sebagai Tonteon atau Hoteos nah sekarang kalau tanpa artikel itu dimungkinkan bisa punya arti yang lain yaitu mahluk ilahi nah fungsi artikel itu seperti ini kalau anda saya berkata tentang timur anda tahu timur itu adalah lawan dari barat tetapi kalau saya berkata sang timur nah artinya sudah menjadi terikat dan anda tahu sang timur itu adalah Yesus Kristus jadi kata sang artikel tertentu definite artikel itu mengunci makna sehingga kata yang disebut itu tidak bisa diartikan yang lain lagi nah di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada dua Teos yaitu Teos yang bersama-sama dengan Yesus dan Yesus sendiri adalah Teos nah anehnya Teos yang bersama-sama dengan Yesus ini dinyatakan sebagai ton Teon sebagai Teos tapi disertai dengan kata sandang artikel sedangkan untuk Yesus tidak ada kata sandang penulis kitab Yohanes itu tentu tidak akan lupa menempatkan menuliskan artikel saya rasa sangat jeli penulis Alkitab ini menulis Yohanes 1 ayat 1 buktinya apa disana ada firman yang adalah terjemahan dari Logos nah Logos ini adalah nama bagi Yesus maka Logos ini bukan sembarang Logos untuk Logos disini dikasih artikel Hologos dua kali Logos ini disebut dan dua-duanya digunakan artikel Hologos jadi sudah tidak ada tidak ada kemungkinan lain artinya langsung terkunci bahwa yang dimaksud dengan Hologos ini adalah Logos yang satu itu yaitu Yesus Kristus tidak demikian dengan Teos yang satu dinyatakan sebagai Tonteon yaitu Allah yang itu Yahweh dan satunya Yesus dinyatakan sebagai Teos tapi tanpa artikel nah dengan demikian kita tidak bisa serta-merta mengartikan Yesus sebagai Teos yang apa dalam kalimat ini karena dimungkinkan diartikan sebagai yang maha kuasa juga bisa juga dimungkinkan sebagai yang mahluk ilahi nah Yesus ini Teos yang bagaimana kita mesti cari tahu jawabannya kita bisa lihat di pengakuan Yesus sendiri di Yohanes 10 ayat 34 dan 36 Yesus mengutip kitab Taurat dimana Yahweh yaitu Allah yang maha tinggi berbicara kepada anak-anaknya anak-anak dari yang maha tinggi nah anak-anak yang maha tinggi ini kalau di dalam perjanjian lama disebut sebagai Elohim kalau di perjanjian baru karena bahasa Yunani maka sama dengan Teos Teos tapi dalam bentuk jama Teoi jadi kan begitu jadi ada Yahweh yaitu Allah yang maha tinggi Ho Teos dan yang sedang berbicara kepada anak-anak yang maha tinggi yaitu Teoi jadi ada dua pihak yang satunya yang maha tinggi dan anak-anak yang maha tinggi nah di Yohanes 10 ayat 36 Yesus menempatkan diri bukan sebagai yang maha tinggi tetapi sebagai anak dari yang maha tinggi jadi Yesus adalah Teos tetapi Yesus bukan yang maha tinggi itu sebabnya kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 kita sudah mulai mendapatkan gambaran bahwa Yesus adalah Teos dalam arti mahluk ilahi dalam arti anak Allah lagi pula kalau kita membandingkan ayat yang lain Filipi 2 ayat 6 kita akan mendapatkan gambaran yang semakin benderang di Filipi 2 ayat 6 Yesus dinyatakan sebagai dalam rupa Teos berarti Yesus dinyatakan sebagai Teos itu adalah keadaan sebelum Yesus berinkarnasi tetapi ayat selanjutnya tidak berpikir melakukan perampasan penerjemahan untuk menyetarai Allah itu terjemahnya yang benar Filipi 2 ayat 6 jadi terjemahnya bukan dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan bukan begitu tetapi dalam rupa Allah tidak berpikir melakukan perampasan untuk menyetarai Allah jadi dengan penerjemahan yang benar kita bisa mendapatkan informasi bahwa Yesus itu adalah Teos yang tidak setara dengan Ton Teon dan tidak berkehendak untuk melakukan perampasan menyetarai Allah yang mahat tinggi jadi Yohanes 1 ayat 1 mendapatkan terang dari Yohanes 10 ayat 36 dan Filipi 2 ayat 6 yang menegaskan bahwa Teos yang ditujukan kepada Yesus bukan dalam arti yang maha kuasa tetapi dalam arti anak Allah yang tidak setara dengan Allah jadi Yesai 9 ayat 5 sudah kita bahas Yohanes 1 ayat 1 sudah kita bahas Filipi 2 ayat 6 juga sudah kita bahas tentang Filipi 2 ayat 6 saya akan tambahkan sedikit kenapa saya mengatakan terjemahannya keliru kalau LAI menerjemahkannya dengan mempertahankan jadi kata yang digunakan yang diterjemahkan mempertahankan itu berasal dari kata Harpakmos dan Harpakmos itu bukan mempertahankan Harpakmos itu adalah bentuk kata benda dari Harpaso dimana Harpaso itu adalah upaya keras untuk meraih sesuatu yang belum dicapai Harpaso itu cocok diterjemahkan dengan merampas atau merampok bukan mempertahankan kalau mempertahankan itu kan sesuatu yang sudah dimiliki Harpakmos itu bukan mempertahankan tetapi perampokan atau perampasan jadi Yesus itu Theos yang tidak berpikir melakukan perampasan atau perampokan menyetarai Allah jadi demikian Filipi 2 ayat 6 terjemahan yang benar dengan demikian kita sudah mendapatkan informasi bahwa Yesus itu memang disebut Allah ya tidak masalah disebut Theos tidak masalah tetapi Theos disini bukan dalam arti yang maha kuasa tetapi dalam arti anak Allah dalam arti mahluk ilahi kita lanjutkan ada ayat yang lain yang diakui sebagai klaim bahwa Yesus adalah Allah itu di Ibrani 1 ayat 8 jadi Ibrani 1 ayat 8 itu menuliskan Bapak menyebut Yesus dengan kalimat Tahtamu Ya Allah itu yang diakini oleh Trinitarian lalu Trinitarian mengatakan nih Bapak saja menyebut Yesus Ya Allah dan begitu nah kita bahas jadi sekiranya Bapak menyebut Yesus dengan Ya Allah itu bukan berarti Bapak menempatkan diri di bawah Yesus karena memang anak-anak Allah itu disebut sebagai Allah Anda tadi sudah lihat Masmur 82 ayat 6 yang dikutip di Yohanes 10 ayat 34 anak-anak Allah itu memang disebut Allah jadi sekiranya memang sebutan Ya Allah itu ditujukan kepada Yesus ya itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Bapak itu ada di bawah Yesus jadi ayat yang pertama yang kita bahas kalaupun dalam ayat ini Yesus diklaim sebagai Allah ia tetap tidak menggugurkan dalil bahwa Yahweh itu adalah Allahnya Yesus sekalipun Yesus adalah Allah dia tetap punya Allah begitu apalagi kalau Ibrani 1 ayat 8 ini dipahami dengan benar bagaimana memahami Ibrani 1 ayat 8 dengan benar ayat ini mengutip Masmur pasal 45 ayat 6 dan 7 jadi Ibrani 1 ayat 8 dan 9 mengutip Masmur 45 ayat 6 dan 7 nah untuk memahami Ibrani maka harus memahami Masmur dimana ayat itu pertama kali dimunculkan Masmur 45 adalah satu pujian atau saja yang diucapkan oleh Bani Korah kepada Raja jadi Bani Korah itu membuat pujian membuat saja untuk Raja nah di dalam saja nya itu bunyinya begini tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya tongkat kerajaanmu bla 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 ayat berikutnya oleh sebab itu Allah 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 telah mengurapi engkau dengan minyak melebihi teman sekutumu nah begitulah penggalan sajak atau pujian yang diucapkan Bani Korah untuk Raja nah sajak atau pujian itu kemudian dikutip oleh penulis kitab Ibrani lalu dirujukan untuk Yesus maka cara pemahamannya juga harus sama antara Ibrani 1 ayat 8 dengan Masmur 45 ayat 6 dan 7 sorry ya Masmur 45 ayat 6 dan 7 nah mari kita bahas ketika Bani Korah itu menyebutkan tahtamu ya Allah kata ya Allah di situ bukan ditujukan kepada Raja yang sedang dihadapi oleh Bani Korah jadi bayangkanlah Raja sedang duduk di singgah sana kemudian Bani Korah ada di bawah kemudian menyampaikan pujian tahtamu ya Allah Bani Korah itu tidak mungkin berkata tahtamu ya Allah tidak mungkin berkata begitu karena Bani Korah tidak mungkin menyebut Rajanya sebagai Allah dan Raja ini tentu juga tidak mau kalau disebut sebagai Allah karena Raja ini tentu bukan Raja yang lalim maka sebetulnya frasa ya Allah itu ditujukan kepada Allah sang Raja jadi tahtamu ya Allah tetap untuk selama lamanya jadi itu sama seperti bentuk kekaguman kalau saya melihat pemandangan yang cantik saya akan berkata pemandangan itu ya Allah bagus sekali begitulah sebetulnya makna kata ya Allah itu dipahami jadi bukan ditujukan kepada Raja yang sedang duduk di tahta tetapi kepada Allah sang Raja nah ketika ayat ini dikutip di Ibrani 1 ayat 8 lalu dianggap itu sebagai ucapan dari Bapak untuk sang anak harusnya juga sama frase ya Allah itu bukan ditujukan kepada anak tetapi bentuk kekaguman tahtamu ya Allah begitu jadi Ibrani 1 ayat 8 itu frase ya Allah nya bukan ditujukan kepada sang anak apalagi kalau diteruskan oleh karena itu Allah Allah mu begitu ya bukan oleh karena itu Allah bukan begitu tapi oleh karena itu atau oleh sebab itu Allah Allah mu Allah nya Raja itu telah mengurapi engkau dengan minyak melebihi teman sekutu jadi dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9 semua kata Allah yang muncul di ayat itu sama sekali tidak ditujukan kepada Yesus tetapi kepada Allah nya Yesus Allah mu jadi Allah nya Yesus baik kita lanjutkan satu ayat lagi yang Yesus disebut dengan Allah dan ini sering dijadikan klaim bagi Trinitarian untuk kemudian mengatakan Yesus itu Allah yaitu Yohanes 20 ayat 28 seruan Thomas jadi pada waktu pemunculan Yesus saat setelah kebangkitan Thomas berseru ya ya Tuhanku ya Allah ini bukti bahwa Yesus adalah Allah mari kita bahas sebelum peristiwa itu terjadi Maria sudah ketemu Yesus dikubur Yesus sudah bangkit dari kuburan Maria bertemu kemudian Yesus berpesan pada Maria sampaikan kepada kawan-kawan kepada murid-muridku ya aku akan pergi kepada Allahmu dan Allahku jadi Yesus tidak berkata kepada Maria aku ini Allahmu tetapi aku akan pergi kepada Allahku yaitu Allahmu juga ya kalau tiba-tiba Thomas berkata atau mengklaim Yesus sebagai Allahnya Thomas maka itu berarti Thomas berbeda dengan apa yang dipesankan oleh Yesus tapi saya rasa itu tidak mungkin itu tidak mungkin lalu apa yang sesungguhnya terjadi begini di Yohanes pasal yang ke-14 Thomas ini pernah dikasih pesan oleh Yesus waktu Thomas bertanya tunjukkan Bapak kepada kami lalu Yesus berkata tidak jika engkau sudah melihat aku berarti engkau telah melihat Bapak jadi itu pesan Yesus yang disampaikan kepada Thomas kalau melihat Yesus berarti sudah melihat Bapak ya tentu pesan itu ternginyang di pikirannya Thomas jadi melihat Yesus berarti melihat Bapak ini bukan berarti Yesus adalah Bapak tetapi apa maksud Yesus bahwa melihat Yesus berarti melihat Bapak nah coba kita flashback sedikit Yohanes 1 ayat 18 berkata tak serangpun pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak itu yang menyatakannya jadi Yesus ini menyatakan Allah bagaimana caranya Yohanes 14 menjelaskan melalui firman-firman yang disampaikan Yesus itu adalah firmannya Allah itu sebabnya Yesus selalu berkata aku menyampaikan bukan dari diriku sendiri jadi melalui firman yang diajarkan oleh Yesus orang bisa melihat Bapak itu bagaimana lalu yang kedua melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus atau yang terjadi pada Yesus maka orang bisa melihat Bapak ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapak jadi ketika Yesus berkata kepada Thomas saat engkau melihat aku berarti engkau telah melihat Bapak itu artinya Thomas seharusnya bisa melihat Bapak itu ada di dalam Yesus melalui ajaran Yesus dan melalui apa yang terjadi pada Yesus pekerjaan-pekerjaan Yesus nah Yesus juga berpesan kepada Thomas pada waktunya kamu akan melihat bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku apa arti aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku di Yohanes 5 ayat 18 dan 19 Yesus menegaskan frase itu berarti Yesus tunduk Yesus itu melakukan semua kehendak Bapak apa apa yang dimaui Bapak itu yang dilakukan oleh Yesus itu sebabnya Yesus berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapakku jadi sekarang di dalam pemikiran Thomas ini ada beberapa hal yang diingat dari pesan Yesus bahwa melihat Yesus berarti melihat Bapak yaitu dengan melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus dan apa yang terjadi pada Yesus serta mendengarkan ajarannya itulah cara Yesus menyatakan Allah dan yang berikutnya ada saatnya nanti Thomas akan tahu itu nah peristiwa itu kan sudah lewat sekarang kita kembali ke peristiwa dimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas ketika Thomas yang mulanya tidak percaya kepada Yesus kemudian tiba-tiba melihat Yesus yang sudah dibangkitkan oleh Allah berdiri di hadapannya maka roh kudus bekerja diingatkanlah Thomas akan apa yang pernah disampaikan oleh Yesus maka pada saat itu juga Thomas melihat betapa Allah bekerja di dalam Yesus dengan membangkitkan Yesus dari kematian inilah hari itu dimana Thomas akan melihat aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku yaitu saat kebangkitan itu Thomas melihat Bapak bekerja di dalam Yesus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan Thomas juga ingat engkau saat melihat aku kata Yesus engkau telah melihat Bapak maka saat itulah Thomas berseru ya Allahku ya Tuhanku ya Allah ditujukan kepada Bapak yang bekerja di dalam Yesus yang telah membangkitkan Yesus sedangkan ya Tuhanku adalah Yesus yang telah dibangkitkan Allah jadi ayat ini pun tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah jadi beberapa ayat sudah kita bahas namun demikian ya kalau Anda tetap tidak mau percaya itu urusan Anda saya kembali ke hal yang pertama saya katakan tadi sekiranya sekiranya pun sebutan-sebutan itu ditujukan kepada Yesus itu tidak akan mampu menutup atau membatalkan Wahyu 3 ayat 12 dimana Yesus sendiri mengaku bahwa Allah Yahweh atau Bapak itu adalah Allah Allah jadi sekali lagi kalaupun Trinitarian tetap kekeh memperjuangkan bahwa Yesus adalah Allah dengan ayat-ayat itu maksimal yang bisa dihasilkan adalah Yesus itu Allah kelas 2 kenapa? karena Yesus tetap punya Allah jadi dengan demikian kita paham sekarang bahwa Yahweh lah satu-satunya Allah segala Allah Yahweh ini adalah Allahnya Abraham Isaac Yaakub Yahweh ini di dalam kisah para Rasul dinyatakan sebagai yang telah membangkitkan Yesus yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus maksudnya hambanya Yahweh itu Yesus dan Yahweh inilah yang oleh Yesus disebut sebagai Bapak dengan demikian jelas kita pahami sekarang bahwa satu-satunya Allah yang maha tinggi itu adalah Yahweh Bapak bukan Yesus demikian penjelasan ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembahasan yang lain Shalom di pembahasan